Pemirsa pada rapat yang dilakukan PJ Gubernur Sumatera Selatan bersama Komite Percepatan Penyedia Infrastruktur Prioritas membahas proyek strategi nasional PNSN di Sumatera Selatan. Lima proyek tol di Sumsal yang menghubungkan antar daerah Pulau Sumatera ditargetkan selesai pada tahun ini. PJ Gubernur Sumatera Selatan bersama Komite Percepatan Penyedia Infrastruktur Prioritas melakukan rapat membahas proyek strategi nasional di Sumatera Selatan. Pada rapat yang dilakukan di Geria Agung, terdapat ada 15 pembangunan strategi nasional di Sumatera Selatan di mana 3 proyek telah diselesaikan dan 4 masih dalam proses pengerjaan serta 4 dalam tahap konstruksi dan 2 masih transaksi serta 2 lagi masih persiapan. Khusus untuk proyek Jalan Tol yang termasuk pembangunan strategi nasional di Sumatera Selatan ada 5 di mana ditargetkan akan selesai pada tahun ini. Salah satunya Jalan Tol Betung, Jambi, dan Tol Lahat Lubuk Lingkau. Sehingga perlu ada pemahaman dari kita semua bagaimana kita dokumen-dokumen yang akan kita tawarkan agar swasta bisa ikut terlibat. Ada 4 yang sudah beroperasi sebagian dan ada 4 yang sedang konstruksi, 2 transaksi, dan 2 penyiapan.